Intro Yo, what's up guys, and welcome back to Basing.com YouTube channel Semoga maafin, dan hari ini guys, di video kali ini kita bakal ngebahas nih, ada kiriman dari Vifan jadi Vifan ini adalah, kalau teman-teman semua tau ya brand, aksesoris, gadget, salah satu yang senior banget di Indonesia yang kualitasnya gak usah diraguin lagi, kemarin mereka baru ngasih kita cobain speaker bluetooth mereka yang oke banget guys kualitasnya oke, the quality-nya kayak speaker sejutaan, tapi harganya cuma 300 ribuan, gue taruh di atas kalau kalian belum nonton, nah yang kali ini guys ini aksesoris lagi dari mereka, terutama di tahun 2020 ini, mereka lagi fokus sama yang namanya quick charging atau charging dengan teknologi yang cepat, makanya dia pengen gue nge-checkin nih guys Basing.com nge-checkin, ada apa aja produk-produk baru mereka, so yes, langsung aja tanpa basa-basi lagi, kita mulai videonya let's go oke, langsung aja kita buka boxnya oh yes, kalau masalah charging-charging cepat itu gue tuh paling demen guys karena gue ngerasain teknologi fast charging tuh sebenernya bener-bener merubah perspektif gue tentang menggunakan smartphone, dari dulunya gue tuh selalu takut kalau kita baterainya low-back kita mesti nge-charge sambil pakai sekarang semenjak ada fast charging hidup tuh jadi lebih gampang rasanya, ketika baterai gue low-back gue tinggal keluarin aja salah satu produk-produk fast charging yang gue punya, tinggal colokin 30 menit gue bisa pakai sampai seharian lagi, kurang lebih kayak gitu oke, ini gue keluarin dulu sebentar oke, so guys, ada ini totalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6 produk yang kita bakal cekin, kita bakal cekin dari mana nih gue bakal cekin dari charger-nya dulu aja ya oke guys, yang pertama, ini dia Vivan Quick Charge Gun 01 kodenya jadi teman-teman bisa lihat ini adalah charger dengan teknologi Gun atau Gallium Nitrate yang memang sekarang lagi heboh-hebohnya nih karena dia bisa bikin charger kita jadi semakin powerful dan juga nggak panas guys dan juga elektrisitinya juga efisien jadi makanya sekarang teknologi-teknologi charger itu sudah beralih ke silikon ke teknologi silikon baru namanya Gun ini silikon listrik, bukan silikon-silikon ya oke, jangan salah kapra oke, jadi ini dia ini guys, maksimum output-nya sampai 65W dengan charger ukuran sekecil ini makanya ini mantep bener ini 65W dengan 5A output oke, jadi di colokannya sendiri dia ada total 3 buah plug ada 2 buah USB-C output sama 1 buah USB biasa nah ini dia, di bagian belakangnya kalian bisa lihat untuk details fast charging-nya jadi dengan Vivan Quick Charging ini kalian bisa 50% sedangkan charger biasa baru 20% makanya tadi gue bilang memberikan perspektif baru tentang charging oke, ini untuk input-outputnya untuk Gun 01 ini QC 4 itu bisa sampai 30W maksimum sedangkan PD itu bisa sampai 65W maksimum ini sudah bahasa Indonesia kalian bisa pakai, semua juga jadi Wook jadi garansi resmi Indonesia dan ini untuk fitur-fiturnya oke, langsung aja kita buka guys ini dia, wuuuh nice, warna putih dan kecil coba kita langsung aja buka box-nya ya oke nah, ini dia guys charger Vivan Gun 01 wuuuh, ada tulisan Gunnya gede 65W nah, disini guys kalian bisa cek nih gue coba zoom sedikit untuk output-input dari setiap portnya USB-A output itu sampai 30W jadi USB-A-nya ini guys bisa sampai 30W kemudian ada USB-C PD output 1 plus PD output 2 itu bisa 45 plus 18 jadi kalau kalian pakai 2 buah USB-C ini ini bisa 45, bisa 18, totalnya 63W sedangkan kalau kalian pakai PD 1 plus USB-A itu jadi 45 plus 18 jadi sama juga sedangkan kalau kalian pakai 3-3-nya guys PD 1, PD 2, USB-A itu totalnya 45 plus 5 45W plus 5V 3A dengan total 60W jadi 2 buah ini mungkin ini bakal 30, 15 sedangkan ini masih 15 juga jadi totalnya 60W oke guys ini buat contohin gue udah siapin ada Macbook Pro yang 16-inci sama ada iPad Pro yang 11-inci jadi guys untuk kedua device ini dia memang membutuhkan teknologi power delivery which is sudah ada di charger Vivan Gant 01 ini jadi mungkin buat kalian yang punya multi device kayak ini mungkin bisa buat charge laptop bisa buat charge tablet dan juga bisa buat charge smartphone secara bersamaan makanya kita cobain ya pertama gue akan coba untuk charge laptop dulu ini colokannya agak kurang pakem karena colokannya bukan colokan yang lobang ini so I hope it works oke I am back sekarang udah posisinya tercolok guys satu tercolok ke Macbook Pro satu lagi tercolok ke iPad Pro nah kita cek guys sekarang menggunakan iPad Pro gue bisa langsung ngecekin nih nah ini kalau kita colok ini guys dalam posisi mencolok ke iPad dan juga ke sini dia wattage nya jadi 45W di yang colokan pertama sedangkan di iPad berarti sisanya sekitar 20W atau sekitar 18W mungkin jadi itu guys untuk chargernya nah kalau kita sekarang cabut untuk yang iPad Pro jadi full ngecas si Macbook Pro nya aja nah kalau kita sekarang cabut guys kita cuma colokin si Macbook Pro nya doang dia akan menunjukkan angka 60W jadi ini dia nih angkanya nih wattage 60W nah untuk Macbook Pro sendiri yang 16 inci ini guys dia compatible sampai 100W tapi selama pengalaman gue sih charger yang 60W pun udah cukup buat pemakaian sehari-hari buat kayak ngetik-ngetik gitu browsing-browsing kecuali kalau kalian pake ini buat kayak render video, editing nah itu mungkin butuh charger yang lebih gede jadi buat kalian kalau mau mencari charger alternatif nih guys dibandingin nama charger Apple yang gede banget kan biasanya kan ini bakalan enak banget buat kalian bawa-bawa mobile itu untuk kalian keluar nah gue bakal pake ini sih sebagai charger gue nanti untuk gue kalau udah bisa ngedit-ngedit keluar ke cafe lagi gitu ya ini bakal jadi pilihan alternatif gue oke guys itu tadi yang charger gun nah sekarang kita coba mungkin yang kabel untuk USB-E tapi nanti gue bakal coba sambil gue ngecekin kabel yang lain aja nah untuk GAN 01 ini guys Vivan GAN 01 harganya adalah approximately itu sekitar 300 ribuan Vivan belum finalize untuk harganya jadi nanti kalian cek aja gue bakal taruh link pembeliannya semua di kolom deskripsi di bawah oke itu tadi produk kita yang pertama sekarang kita lanjut lagi produk kita yang berikutnya lanjut ke charger yang kedua ini dia ada Vivan Power Boost travel USB charger with US or EU plug oh jadi ini adalah 2 in 1 dimana plugnya bisa yang kayak gini jadi cocok banget mungkin buat dibawa travel ya untuk fitur-fiturnya kalian bisa lihat ada Qualcomm Quick Charge 4 power delivery 5 ampere output dan juga 45 watt jadi sedikit lebih kecil daripada yang tadi tapi bentuknya juga lebih kecil oke ini dia Power Boost untuk QC dia bisa sampai 18 watt PD nya sampai 45 watt atau 20 volt 2,25 ampere oke so langsung aja kita lihat nah ini dia guys bentuk bentuknya kecil banget bener-bener mini ini mungkin charger 45 watt terkecil yang gue pernah lihat nih ya sebenarnya waktu itu gue udah pernah guys lihat produk ini tuh udah waktu itu pas Vivan lagi launching Liberty TWS tapi waktu itu masih prototipe sekarang udah jadi produknya udah siap di jual retail oke gue excited banget dan ini uh so nice guys kecil mungil dan build quality nya juga as always Vivan nggak akan mengecewakan bagian belakang ada 2 buah port USB-A dan USB Type-C USB-A nya berwarna biru nih guys oke nah kita keluarin jadi sistem charger nya kayak gini jadi kalau kalian pakai colokan ini kalau kalian ke US atau kadang di pesawat itu colokannya pada kayak gini ini bakal oke banget dan bakal berguna banget sebelum kalian kalau kalian di Indonesia ya kalian mesti pakai colokan yang ini ini balikin dulu nah ini tinggal di slide aja ke bawah kasih udah pada tau lah ya oke nah jadi emang ada agak sedikit gede kalau ada colokan ini saya suka banget coba aja Indonesia masih ada colokan model kayak gini yang zaman-zaman dulu gitu kan ada kan lubangnya 2 sama ada yang garis kecil itu ya nah kalau colokan kalian model gue gini guys kita nggak perlu lagi tuh pakai si kepala karena ini lebih pakem nih yang tuh tuh masuknya bener-bener rata dan nggak mengganggu juga bentuknya kecil gitu nah disini terlihat guys ada tulisannya 45W berarti bener yang diklaim Vivan ini maksimal sampai 45W oke nah kalau kita coba mungkin kecolok nyolokin USB-A nya mungkin abis ini kita coba sambil kita keluarin aja tuh ada kabel terbaru dari Vivan yaitu Vivan Quick Charge VQC 100 nah ini dia nah ini guys kerennya nih guys tertulis disini katanya dia bisa sampai 65W atau bahasa lainnya ini bisa compatible dengan Super VOOC Super VOOC jadi gue penasaran banget tapi juga selain bisa Super VOOC dia compatible sama QC 3.0 jadi bisa dibilang kabel-kabel kan rata-rata kalau kalian bisa Super VOOC itu nggak compatible sama QC atau nggak compatible sama teknologi charging lainnya yang ini guys Vivan VQC 100 ini compatible dengan Super VOOC dan juga compatible sama Qualcomm Quick Charge 3.0 nah ini dia guys untuk kabelnya jadi untuk kabelnya ini dia ujungnya berwarna hijau ala-ala si VOOC juga memang tapi juga karena dia compatible sama QC 3.0 gue akan coba ini ada Huawei P40 yang gue sedang tes tunggu videonya ya dan charging 92% tapi ternyata tidak fast charging nih guys hmm mungkin gue lagi nge-charge laptop coba lihat cacetan laptopnya gue cabut oke there you go oh super charging wow jadi ini yang keren guys dari Vivan Charger Power Boost dia compatible juga dengan Huawei Fast Charging Protocol atau Super Charge tadi jadi kalian bisa pakai charger ini kalau kalian pakai smartphone nya Huawei ini ukurannya 45W dengan ukuran yang sangat-sangat kecil nih gila so itu tadi guys untuk Vivan Power Boost nanti gue bakal taruh link pembeliannya di bawah katanya Vivan sih harganya bakalan di kisaran 200 ribuan nanti cek aja langsung lengkapnya di bawah nah sambil kita siapin yang lain nih guys gue mau ngetes lebih lanjut kabel yang tadi kita udah bahas VQC100 katanya kan compatible nih sama VOC nah sekarang kita akan tes gue udah siapin nih guys ada 2 buah charger VOC satu ini adalah Super VOOC dan yang satu lagi adalah charger VOC biasa satu Oppo satu Realme oke dan HP yang gue akan tes adalah ini dia Oppo Find X2 Pro kita coba yang Super VOOC dulu oke sekarang kita langsung aja colok guys ini dia kita tes 1 2 3 98% kita lihat there you go itu dia guys Super VOC 2.0 nya aktif menggunakan kabel Vivan VQC100 ini jadi ini kabel serba bisa sih ya bisa dibilang ya jadi kabelnya bisa buat tadi Huawei Fast Charging Protocol bisa buat VOC bisa buat Fast Charging QC 3.0 juga bisa jadi ini kabel yang bisa dibilang alternatif banget buat kalian yang pake multi device kayak gue dan buat kalian gue rasa juga ini bakalan oke banget karena harganya guys VQC100 ini guys Vivan kasih harga spesial banget yaitu 49.900 rupiah ini menurut gue kabel yang oke banget buat kalian jadi backup lah di rumah atau buat kalian bawa travel kemana-mana terutama buat kalian yang device-nya banyak ini bakalan compatible buat semua hampir bisa dibilang ya oke sekarang kita lanjut lagi ke produk kita yang berikutnya oke lanjut ke bagian terakhir guys dari unboxing aksesoris Vivan terbaru ini kita adalah kabel magnetic seri dari MG jadi ada beberapa pilihan guys mulai dari yang micro USB ada USB Type-C dan juga ada lightning jadi ini buat segala jenis device yang kalian pake bakalan tersedia oke sekarang kita coba buka 1, 2, 3 nah ini dia guys ada 3 buah kabel magnet dengan warnanya beda-beda nih guys jadi untuk yang versi micro USB dia warnanya hitam kemerahan sedangkan yang warnanya USB Type-C ini biru abu-abu gitu yang terakhir untuk lightning dia hitam dan putih jadi setiap pilihan kabel punya warna masing-masing nih mana favor kalian menurut gue sih cakep-cakep sih ya semua ya so langsung aja kita coba tes gue pengen tes pertama menggunakan USB Type-C dulu aja kali ya karena ini kan yang paling umum ya sekalian kita bisa kita bisa tes nih apakah dia compatible dengan fast charging atau enggak oke nah sekalian guys kita tesin ini port yang USB-A nya so langsung aja nah di ujung kabelnya ini guys ada LED berwarna hijau menandakan dia udah siap untuk nge-charge nih ya coba kita tes oke ini dia jadi langsung nge-charge guys tapi memang enggak nongol nih ya fast chargingnya biasa untuk Huawei sendiri dia compatible sama fast charging juga jadi enggak ada cuma charging biasa aja yes jadi ini memang enggak fast charging tapi fitur convenient dari kabel ini adalah guys nih kuat banget kalian bisa kayak ngangkat smartphone kalian kali ini ya coba ya guys bisa ngangkat HP kalian pakai kabel magnet ini jadi kalau kalian ini buat kalian yang malem-malem misalnya males gitu ya buat nyolok-nyolokin lagi kalian bisa pakai ini terus malem-malem tinggal nyari aja kepalanya terus dia akan langsung nempel dan langsung nge-charge enggak pakai ribet gitu deh guys satu lagi yang lightning deh gue coba deh yang lightning kalian bisa colok nih gue lagi pakai case nah posisinya pas banget guys di casing iPhone gue jadi harusnya rata-rata ini bakalan oke di casing smartphone apa aja oh iya nah karena tadi Haris kasih tau gue kita lupa ternyata bisa pakai magnet yang lain jadi ini sebenarnya ujungnya doang beda guys belakangnya ini sama semua jadi ini pilihan kabelnya ada macam-macam cuma kepalanya aja yang kalian bisa pilih jadi kalau kayak gini bisa langsung nge-charge juga dan kalian bisa lihat tuh langsung nge-charge dan posisinya sama bisa dibikin begini juga magnetnya kuat banget sih ini jadi kalian kalau posisinya gimana aja tinggal ditempelin nih langsung nge-charge tuh ada foto Zio oke Zio nongol terus di videonya Basing.tech ya sip itu aja untuk versi MG series ini guys harganya bakalan di angka 64.900 rupiah jadi harganya juga affordable banget dan kualitasnya juga kayak kalian bisa lihat oke cuma memang kekurangannya tadi guys kalian kayak lebih memilih convenience dimana kalian gak perlu colok-colok lagi dimendingin sama fast charging menurut gue ini bakalan oke banget sih dipakai mungkin di samping tempat tidur mungkin kalau kalian malem-malem nge-charge karena kalau malem-malem gelap itu kan bakalan susah tuh nyari-nyari lubang gitu ya oke itu tadi untuk produk kita yang terakhir seretika sini tadi unboxing dari aksesoris Vivan buat tahun 2020 ini dia udah ngasih kita charger yang oke banget menurut gue 65 watt 45 watt kabar tadi juga oke banget VQC100 recommended 3 buah banget nanti ini bisa kalian jadi pilihan juga kalau kalian pengen lebih convenience pas malem-malem kayak gitu oke semua link produk ini guys seperti biasa kalian bisa cek langsung di kolom deskripsi di bawah dan kalau kalian ada pertanyaan lagi boleh aja langsung ditulis juga di kolom comment section di bawah dan kalau kalian suka juga boleh klik tombol double guys atau tombol satu lagi juga gak masalah dan semoga kalian ada dapet insight lagi dari video ini dan kalau kalian suka guys dan pengen update lagi tentang info tech and gadget yang ada di Indonesia subscribe kembali youtube channel dan itu aja guys nama gue Malvin I'll see you guys on my next video ciao video si oh ini chargernya mantap juga sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax